Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Hari ini semoga sukses dan juga tetap semangat dalam beraktifitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep gulai daun papaya Mungkin ada yang bertanya Gulai itu sama gak sih dengan gulai? Jadi berbeda ya Kalau gulai itu untuk masyarakat sekitar daerah Jawa Timur itu biasanya dibuat bumbu untuk masak daging kambing Tapi kali ini, daging kambingnya saya skip, saya ganti menjadi daun papaya, jadi bumbunya sama dengan gulai kambing Tapi kali ini saya membuatnya gulai daun papaya, rasanya sangat enak gurih aromanya itu sangat menggoda sekali dan ini mungkin ada beberapa bunda-bunda yang belum tahu, langsung aja kita simak bagaimana resep lengkapnya cara membuat gulai daun papaya yang sangat mudah Dalam video berikut, jangan di skip dan selamat menonton! Bunda-bunda dalam membuat gulai daun papaya disini saya telah menyiapkan daun papaya yang sudah saya pisahkan dengan tangkainya lalu kita akan tambahkan air jadi ini untuk menghilangkan rasa pahit yang ada dalam daun papaya jadi ini kita cuci terlebih dahulu menggunakan air biasa lalu ditambah dengan garam seperti ini ya bunda-bunda dan kita remas-remas nah ini nyucinya sebanyak 3 kali ya jadi diremas-remas terus airnya dibuang dikasih air lagi dikasih garam diremas-remas lagi seperti itu sampai 3 kali secara berulang-ulang seperti itu ya bunda-bunda bunda-bunda setelah daun papayanya ini dicuci bersih ya sebanyak 3 kali bilasan lalu kita panaskan air jadi kita rebus air sampai mendidih setelah itu kita masukkan garam garamnya agak banyak ya jadi ini untuk mengurangi dan menghilangkan rasa pahit yang ada di dalam daun papaya kalau garamnya sudah mulai larut seperti itu kita masukkan daun papayanya seperti ini bunda-bunda nah ini kita rebus sampai empuk ya atau sekitar 7 menitan jangan lupa ditutup pancinya biar merebusnya itu cepat empuk ya bunda-bunda nah bunda-bunda ini sudah sekitar 7 menitan sudah empuk ya sekarang kita angkat nah bunda-bunda setelah dimatikan kompornya lalu kita tiriskan seperti ini setelah itu kita agak potong-potong ya bunda-bunda biar menjadi kecil-kecil bunda-bunda setelah dipotong-potong seperti ini ya jadi lebih kecil-kecil kita taruh di dalam wadah bersih ya lalu kita tambahkan dengan air biasa kita cuci lagi ya bunda-bunda setelah itu kita tambahkan dengan garam kembali seperti ini kita remas-remas ya nah ini sebanyak dua kali bunda-bunda bunda-bunda sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk membuat gulai daun pepaya jadi disini saya telah menyiapkan daun pepaya yang telah tadi kita rebus ya lalu untuk bumbu-bumbunya ini simpel sekali tapi bumbunya digoreng terlebih dahulu ya bunda-bunda untuk bumbu yang dihaluskan itu kita goreng sebentar sampai berwarna kecoklatan seperti ini ada 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah 1 butir kemiri sedikit jahe sedikit kunyit sedikit kunci dan cabai rawit secukupnya kalau saya menggunakan 6 buah cabai rawit ini kita goreng semua lalu nanti kita haluskan nah untuk bumbu yang langsung dimasukkan itu ada 5 lembar daun salam 4 lembar daun jeruk 1 ruas jari lengkuas 1 batang serai merica bubuk kita pakai secukupnya ketumbar bubuk secukupnya dan penyedap rasa ayam ini juga secukupnya setelah itu kita tambahkan juga nanti dengan garam ini untuk garam juga secukupnya bunda-bunda gula pasir secukupnya juga ada santan kental ini kita pakai sedikit nanti untuk kuah langsung aja kita haluskan bumbu halusnya terlebih dahulu nah bunda-bunda ini saya haluskan dengan cara mengulek ya jangan lupa ditambahkan dengan sedikit garam kita haluskan sampai halus oke bunda-bunda setelah dihaluskan kita masukkan di dalam wajan yang telah dipanaskan tanpa minyak ya bunda-bunda karena tadi bumbunya kan sudah digoreng jadi sudah sedikit ada minyak-minyaknya gitu lalu kita tambahkan dengan merica bubuk sekitar setengah sendok teh ditambah dengan ketumbar bubuk sama sekitar setengah sendok teh oke lalu kita masukkan santan seperti ini mudah-mudah jadi masak gulai itu mudah banget rasanya enak selama ini biasanya kan kalau daun pepaya cuma ditumis kadang direbus gitu ya bund ini cara beda bikin masakan daun pepaya dengan cara dibuat gulai ini mantap sekali aromanya semerbak gurih ya enak banget kita aduk-aduk rata setelah itu kita tambahkan dengan gula pasir secukupnya penyedap rasa ayam secukupnya garam juga secukupnya bunda-bunda nanti kita tes rasa ya nah bunda-bunda setelah bumbunya tercampur rata jangan lupa jangan lupa dites rasa ya kalau rasanya sudah enak sudah pas baunya juga sudah semerbak harum kita masukkan daun pepaya yang tadi telah direbus jangan lupa tapi agak diremas gini ya biar airnya keluar nah lalu kita masukkan aromanya ini luar biasa bunda-bunda enak banget gurih pokoknya wajib dicoba apa namanya gule daun pepaya benar-benar mantap sekali referensi untuk buka puasa biar seratnya terpenuhi kita harus banyak makan sayuran kalau bosen dimasak gitu-gitu aja bisa dimasak seperti ini kita aduk rata bunda-bunda ini masaknya gak usah terlalu lama ya karena kan apa daun pepayanya tadi sudah direbus jadi tinggal diaduk-aduk bentar aja nah bunda-bunda ini gule daun pepayanya sudah siap untuk diangkat lalu disajikan jadi masaknya ini gak usah terlalu lama cuma sampai mendidih saja ya sudah masak seperti ini langsung kita angkat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba